Intro Setelah sebelumnya terjadi salah grebek terkait kasus narkoba, Polresa Malang Kota berhasil menebus kesalahannya dengan menangkap 6 orang tersangka jaringan narkoba yang salah satunya merupakan aparatur sipil negara yang diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dengan inisial AHA. Sebelumnya petugas berhasil mengamankan 5 orang tersangka dengan inisial FN, CR, IR, VR, dan GN di lokasi berbeda. Dari pengembangan yang dilakukan kepada tersangka GN, petugas berhasil menangkap AHA di rumahnya dengan barang bukti 2 bungkus sabu. Dari pengungkapan ini, Polresa Malang Kota berhasil mengamankan 4 kantong sabu seberat 16,52 gram, 20 kantong ganja seberat 39,23 gram, 1,5 butir pil ineks, dan sebuah telepon genggam. Kini kasus tersebut ditangani Polda, Jawa Timur. Para tersangka dikenakan pasal 111 ayat 1, pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari hasil pengembangan tersebut, diperoleh lagi tersangka yang bernama AHA. Bernama Israel AHA, kemudian pada tanggal 25 Maret 2001, jam 1.30, berhasil diamankan surah AHA ini. yang teman-teman mungkin sudah tahu, terkait kelompok yang diungkap dalam peristiwa penangkapan narkotika ini. Jadi AHA ini adalah ASN, itu saja. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!